selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Perkenalkan nama saya Farah Eldiba Pengalaman pendidikan saya Saya dulu sekolah di SDN 3 Negeri Kidul Lalu SMP Saya di SMPN 1 Purwakarta Selanjutnya SMA Saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Purwakarta Kebetulan hari ini Saya lagi berkunjung SMPN 1 Purwakarta Ini namanya Farah Eldiba Kebetulan kemarin lagi hits Di Instagram Di Facebook, di Twitter Bagaimana Anda tertarik Termotivasi menjadi Anggota Pas Kibra Sebenarnya banyak banget Motivasi yang bikin Saya tertarik menjadi anggota Pas Kibra Yang pertama sih pastinya orang tua Yang kedua sekolah Yang ketiga teman-teman juga Mereka sangat mendukung Mendukung saya Agar ikutan menjadi anggota Pas Kibra Bisa diceritakan kepada kami Di semua kelas 10 Saya pilih Lalu akhirnya Saya mewakili Semansa dan teman-teman yang lain Mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Purwakarta Lalu pada saat diumumkan hasilnya Setelah melakukan seleksi Saya terpilih sebagai kandidat Purwakarta Untuk mewakili Purwakarta seleksi di Jawa Barat Akhirnya pada tanggal 2 sampai 5 Mei kemarin Di Dodik Bela Negara Saya mengikuti rangkaian seleksi Mewakili Kabupaten Purwakarta Di tingkat Provinsi Jawa Barat Dan nasional Lalu akhirnya setelah mengikuti Rangkaian beberapa kegiatan seleksi Di Lembang kemarin Akhirnya Alhamdulillah Saya terpilih mewakili Provinsi Jawa Barat Ke tingkat nasional Wow keren ya Rasanya gimana pas umumkan? Sebenernya kan Soalnya Waktu hasil seleksinya diumumin Langsung diumumin di tempat itu Tanggal itu juga Jadi kayak Langsung ya? Iya langsung Rasanya itu kayak Deg-degan banget Terus kayak Aduh masuk gak ya kira-kira Dan waktu diumumin Kan pertama yang diumumin itu Untuk ke Jawa Barat dulu Nah nama saya itu gak disebut Untuk perwakilannya yang di Jawa Barat itu Kayak Aduh gimana nih gak disebut Tiba-tiba langsung Itu langsung gak pake surat itu? Enggak Itu langsung Langsung ya diumumin ya Pakai speaker ya? Iya langsung pake speaker Enggak pake surat Terus tiba-tiba Sesudah yang Jawa Barat Diumumin hasil Untuk perwakilan Jawa Barat Ke nasional Lalu pas disebut namanya Kayak Oh seneng banget gitu Pas gitu Alhamdulillah ya Alhamdulillah Masuk ya Nah setelah diumumkan Menjadi Perwakilan Jawa Barat Untuk ke Pasgibra Nasional Ini Gimana nih persiapan-persiapannya nih? Persiapannya sih Ada persiapan khusus gak? Enggak Enggak ada persiapan khusus sih Cuma yang paling penting Kita harus persiapin fisik kita Mental kita juga Karena kan disana Pasti kita bakal dididik Dilatih selama sebulan Jadi fisik sama mentanya Emang harus bener-bener Di jaga Kalau khusus sih Buat diri aku ya Jadi Tetap jadi diri sendiri Jangan jadi diri orang lain gitu Terus Kalau misalnya kalian Punya mimpi Atau cita-cita Raihlah mimpi kalian Setiap mungkin Dengan kerja keras Khususnya Terus Dengan hati yang ikhlas Hati yang baik Karena gak semua Apa yang kalian Impiin itu Bisa kita dapat Secara instan Harus ada proses dulu Terus Yang kedua Jangan lupa untuk berdoa Terus minta doa Dari orang-orang terdekat Minta restu juga Karena kalau misalnya Usaha tanpa diiringi oleh doa Itu sama aja Sia-sia Terus kayak Jangan lupa juga Kalau misalnya kita Berusaha itu Harus dengan sungguh-sungguh Karena usaha tidak akan Menghianati yang seni Di sini saya mengucapkan Terima kasih banyak Khususnya kepada orang tua saya Lalu kepada ketua PPI Kabupaten Purwakarta Kang Anas Lalu kepada pengurus-pengurus PPI Kabupaten Purwakarta Yang lainnya Lalu kepada senior-senior Yang sudah Membimbing saya Lalu kepada teman-teman Kepada sekolah Kepada guru-guru Yang sudah Men-support saya Dan mendoakan saya Tanpa kalian pun Saya tidak akan seperti ini Oke Sahabat Purwakarta TV Demikianlah Wawancara Dengan seorang Pas Kibrakan Nasional Asal Purwakarta Bernama Farah Eldiba Oke ya Buat Farah Eldiba Sukses untuk kamu Doa kita selalu Menyertai kalian Semoga menjadi Yang terbaik Di tingkat nasional nanti Salam ya Buat Bapak Presiden Iya Iya Terima kasih